Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yang berhubungan dengan AutoCAD yaitu object alignment atau objek yang mengikuti garis di AutoCAD baik itu spline, line, ataupun circle ataupun arch langsung aja saya buka AutoCAD nya ini dia pertama saya akan bikin dulu objek misalnya sebuah rectangle atau kotak saya bikin ukurannya 1x2 ini dia kemudian saya bikin disini garis spline misalnya seperti ini nah kemudian kita load aplikasinya ketik ap kemudian enter kita load yang OA ini ya kemudian load ini dia OA object align successfully loaded kemudian kita close aja langsung nah cara manggilnya yaitu dengan cara ketik OA kemudian enter disini muncul select object kita pilih objeknya ya yang rectangle ini kemudian enter nah disini diminta untuk base point nya saya ambil yang di bagian tengah ini ya nah kemudian select curve to align object kita pilih curve nya ya nah ini dia klik nah maka dia akan langsung nempel di garis curve nya ya atau spline lah kita sebut nah seperti ini nah disini di bawah ini ada tulisan ada offset ada rotate dan ada multiple ini hampir sama dengan array ya kalau yang multiple kita coba pakai satu-satu dulu kita pakai yang offset dulu kita bisa menggunakan tanda plus atau minus di keyboard atau ketik O saya coba ketik O nah kita masukkan offset nya berapa misalnya saya coba 1 meter ya kemudian enter nah maka dia akan bergeser ke arah atas jika kita ingin kembalikan lagi kita ketik O lagi kemudian masukkan angka 0 dan enter nah maka dia akan kembali ke tempat semula kita coba sekali lagi ya saya ketik O min 1 sorry min 1 kemudian enter maka dia akan bergeser ke arah bawah dia mengikuti kursor kursor kita bergerak kemana dia mengikuti ya saya akan kembalikan lagi O nya saya offset nya saya 0 kehan kemudian enter kita coba sekarang untuk tanda plus minusnya ya saya coba yang tanda plus dia akan bergeser ke atas kemudian saya coba tanda minus dia bergeser ke bawah oke ya saya balikin lagi ke semula nah itu dia untuk offset nah kemudian untuk rotation atau tanda apa ini disebutnya ya kita sebut aja tanda kanan kiri nah pertama kita pakai yang rotation yang ini ya yang R dulu saya ketik R kemudian muncul disini untuk sudut ratasinya saya masukkan misalnya 90 kemudian enter maka dia akan berbalik seperti ini ya kemudian saya coba R lagi kemudian 45 derajat dan enter nah maka dia akan berbalik seperti ini sekarang kita coba tanda panah kanan kirinya ya saya pencet yang kiri maka dia akan berputar berlawanan dengan jarum jam saya pencet yang kanan dia akan searah dengan jarum jam putarannya ya nah saya akan kembalikan lagi ke tampilan seperti awal R lagi rotate kita masukkan oh udah 180 enter aja ya oke ini kalau kita klik dia akan terus ngeklik ini udah pakai multiple ya otomatis pakai multiple nah dia akan ngeklik dia akan apa namanya mengikuti terus nah seperti ini ya kita coba sekarang yang circle apa bisa atau enggak ya saya bikin circle ukuran sembarangan aja kemudian ketik lagi OA atau object line ya tadi saya objeknya misalnya objeknya ini kemudian enter kemudian untuk apa base pointnya saya pilih yang di tengah kemudian select curve nah ini dia untuk lengkaran juga bisa ya misalnya seperti itu ini hampir-hampir sama dengan arai kemudian saya akan bikin polyline seperti biasa ya karena ini karena ini gak ada garis lengkungnya dia patah-patah apa dia bisa atau enggak ya saya coba sembarangan aja kemudian nah kemudian kemudian ketik OA lagi kemudian enter select object enter pilih base pointnya soalnya disini perintahnya select curve ya kita coba di polyline ini ternyata dia bisa oke ya cukup sekian aja tutorialnya bagi teman-teman yang membutuhkan LISV nya silahkan cek di deskripsi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh